Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat datang kembali dengan saya di channel Eka Tutorial Nah, di video kali ini saya akan berbagi trik Cara kita itu mengembalikan chat whatsapp yang terhapus sebelum di backup ya guys Nah, bagi kalian yang bertanya berapa sih kak durasi riwayat chat yang bisa dikembalikan Disini saya akan menjawabnya ya guys Kita itu bisa mengembalikan semua riwayat chat whatsapp Dari tanggal kita itu login pertama kali menggunakan whatsapp ya guys Kita itu meskipun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Kita itu bisa mengembalikan semua riwayat chat whatsapp ya guys Tanpa di backup Nah, jadi sebelum ke videonya jangan lupa ya Subscribe, komen, serta share video ini ke media sosial kalian ya Dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini Nah, bagi kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Semoga kalian chat selalu dilancarkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya Oke, langsung saja ke tutorialnya ya Semua riwayat chat ini saya hapus Ini tinggal grup-grup ya guys Next, disini klik setelan Saya ingin kasih tau kalian bahwa chat saya ini belum saya cadangkan ya guys Belum saya backup Nah, disini tidak pernah saya backupkan Atau belum pernah saya cadangkan ya guys Oke, langsung saja ke tutorialnya Yang pertama kalian itu langsung saja masuk ke pengelola file Next, kalian klik File lokal Next, klik whatsapp Whatsapp Klik database Nah, disini kalian itu yang mngstore ini Kalian klik semua Tandai Klik salin Buat folder baru ya guys Nah, disini kalian buat saja backup Oke Setelah itu Klik pengaturan Next, kalian klik pengaturan Lainnya ya guys Nah, disini Oke, kalian klik pengelola aplikasi Next, kalian klik whatsapp Whatsapp Nah, disini Klik penyimpanan Next, klik hapus data Setelah itu Kalian buka whatsapp Next, klik setuju Dan lanjutkan ya guys Nah, disini Kalian masukkan nomor kalian Klik lanjut Klik ok Tunggu ya guys Nah, disini akan Muncul kode verifikasi Atau kode keamanan ya Nah, disini klik lanjut Next Next, kalian klik izinkan Izinkan Klik pulihkan Nanti secara otomatis Semua ini akan Terekam semua ya guys Semua riwayat cat Akan kembali Nah, disini klik lanjut Klik lanjut Nah, disini semua riwayat cat Nah, disini kalian klik Jangan pernah ya guys Nah, semua riwayat cat Akan tampil semua ya guys Jadi, kita itu bisa Mengetahui Riwayat cat si doi Menggunakan triks ini Sebelum Meskipun Data belum Di backup ya guys Nah, disini kalian bisa Menggunakan triks ini Jadi, ketika si doi itu bohong Kalian itu bisa Mengetahuinya Semua riwayat-riwayatnya ya guys Meskipun sudah terhapus Sebelum di backup Oke, sekian video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton